Hai sahabat kanal Balijani, apa kabar? Semoga sahabat semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sentuh sah. Kali ini Tutsugi akan berbagi konten mengenai Brahmana yang disatriakan. Apa maksudnya? Telai dan tak bukan adalah keturunan Brahmana yang mengembang tugas sebagai penguasa atau adipati. Hal itu terjadi pada masa Kerajaan Majapahit di mana Gajah Mada menjadi Mahapati. Karena inisiatif Gajah Madalah mereka yang merupakan keturunan Brahmana itu menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan di bawah Majapahit. Siapa sejakah mereka? Mari kita simak dengan merujuk buku Encyklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara dan sumber lainnya. Salah seorang dari mereka adalah Sri Krishna Kepaktisan, yang mana merupakan putra Bumsu Danyang Kresna Wangbang Kepakisan, seorang Brahmana dari Kediri. Samperangan dipilih sebagai pusat pemerintahannya karena tempat itu pernah menjadi markas tentara Majapahit saat menaklukkan Bali. Waktu itu yang menjadi raja di Bali adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang memerintah dari bedahulu atau berdulu. Mengenai asal usul Danyang Kresna Wangbang Kepakisan, berbagai babat memberikan keterangan yang tidak sama. Babat Buleleng menyebutkan bahwa beliau dilahirkan dari batu dan dikatakan beliau merupakan orang yang berilmu tinggi. Beliau memiliki tiga orang putra dan satu putri. Putra tertua yang bernama Sri Juru oleh Gajah Mada dijadikan penguasa di Belambangan. Sementara adiknya Sri Bima Sakti diangkat sebagai penguasa di Pasuruan. Selanjutnya saudara perempuan mereka yang bernama Datu Muter menjadi penguasa di Sumbawa. Sedangkan Sibungsu Sri Kresna Kepakisan menjadi penguasa di Bali. Sumber lain yaitu babat dalem menyebutkan bahwa Danyang Kresna Wangbang Kepakisan merupakan putra empu tantular penulis kitab Suta Soma. Jadi beliau tidak dilahirkan dari batu sebagaimana yang dinyatakan dalam babat buleleng. Disebutkan pula bahwa empu tantular merupakan putra empu bahula sedangkan kakek empu tantular adalah empu barada yang menundukkan kesaktian janda dari desa jirah. Silsilah yang dimuat dalam babat Arya Tabanan juga pada dasarnya sama. Hanya saja ada beberapa nama yang ditambahkan seperti nama empu bahula menjadi empu bahula chandra dan janda sakti dari jirah disebut sebagai walunateng jirah. Semua sumber babat setuju bahwa Sri Kresna Kepakisan merupakan putra buksu berahmana dari kediri itu. Mengenai tahun pemerintahan Sri Kresna Kepakisan berbagi sumber juga memberikan keterangan yang berbeda yakni sejak tahun 1350-1380 menurut babat buleleng, sejak tahun 1349-1383 menurut babat Arya Kutawaringin, dan sejak tahun 1352-1380 menurut babat dalem. Perbedaan itu terjadi karena babat-babat tersebut ditulis jauh setelah peristiwanya terjadi, sehingga tidak mustahil terjadi kesalahan dalam pencatatan. Kendati demikian, semua sepakat bahwa Sri Kresna Kepakisan memerintah di Bali pada abad ke-14 atau sejaman dengan Raja-Rajasa Negara atau Hayam Huruk. Menurut babat dalem, pada masa awal pemerintahan Sri Kresna Kepakisan, beberapa desa di Bali kerap memperontak. Karena itu, Sri Kresna Kepakisan mengutus beberapa bawahannya untuk menemui patih Gajah Mada di Majapahit. Oleh patih termasyur itu, mereka diberi petunjuk tentang rata cara pemerintahan. Selain itu, ia juga berjanji bahwa Majapahit akan tetap memberikan perlindungan kepada Raja yang ditempatkan di Bali. Setelah kondisi Bali berangsur aman, Sri Kresna Kepakisan memerintahkan untuk mengadakan perbaikan terhadap menampura utama di Bali dan meminta rakyat bekerja bakti. Selain itu, beliau membagi-bagikan benih padi dengan pesan agar rakyat mengolah tanah pertanian dengan baik. Babad Arya Kutawaringin menyebutkan bahwa pengganti Sri Kresna Kepakisan yang bernama dalam agrasam perangan bukanlah pemimpin yang cakep. Sehari-hari kerjanya hanya bersenang-senang demi kepentingan dirinya sendiri. Para pembesar yang hendak menghadap sering merasa kecewa karena mereka harus menunggu Raja yang tidak kunjungan. Dan menguncul hingga sore hari. Oleh karenanya, para menteri yang dipimpin oleh Bendesa Gelgel yang bernama Klapodiana minta adik raja, Idewo Ketut ngelesir agar bersedia mendirikan pusat pemerintahan baru di Gelgel. Dengan dipenuhinya permintaan Bendesa Gelgel, maka pada tahun 1383 berdiri kerajaan Gelgel dengan Idewo Ketut ngelesir sebagai raja pertama. Adapun gelar beliau setelah menjadi penguasa baru adalah dalam Ketut Semara Kepakisan. Sementara itu, kerajaan yang berpusat di Samperangan mulai dilupakan orang. Dalam agresan perangan masih berkedudukan sebagai raja tetapi tidak memiliki kekuasaan lagi dan kerajaannya berakhir ketika ia wafat. Pada masa pemerintahan dalam Ketut Semara Kepakisan, rakyat hidup sejahtera, bahkan beliau sempat menghadap Raja Majapahit sebagaimana disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Dalam babat dalem disebutkan bahwa raja bertolak ke Majapahit diiringi para menteri dan pembesar kerajaan. Mereka berangkat dari Bali dengan menggunakan perahu dan perjalanan itu memakan waktu satu bulan. Penampilan dalam Ketut Semara Kepakisan dikatakan sangat mengesankan hadirin lainnya, karena ketampanannya yang bagaikan Dewa Semara atau Dewa Kama. Masih menurut sumber yang sama, dalam Ketut Semara Kepakisan kemudian digantikan oleh putra mahkotanya, yang bergelar dalam Batur Engong atau Dalam Watu Rengong atau Sri Watu Rengong pada tahun 1458. Pada masa pemerintahan dalam Watu Rengong, Bali dikatakan mencapai masa keemasannya. Bali pada saat itu berhasil mengembangkan pengaruhnya hingga Belambangan, Pasuruan, Nusa Penida dan Sumbawa yang ditaklukan pada tahun 1512. Selanjutnya disusul dengan penaklukan Sasa atau Lombok pada tahun 1520. Demikianlah kisah mengenai dalam Kersnah Kepakisan dan Warihnya, salah seorang keturunan Brahmana yang disatriakan. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.